Kalau hijrahnya karena Allah atau ibadahnya karena Allah maka itu tentunya dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya Tapi sebaliknya kalau ibadahnya itu bukan karena Allah karena dunia ya Maka diceritakan karena perempuan gitu ya Maka dia akan mendapatkan dunia dan apa yang dia niatkan Yang ada kata Rasulullah SAW ya man atakah hinan ya siapa yang mendatangi dukun gitu ya Maka ibadahnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Itu yang harus kita ingatkan lagi ya Itu hati-hati Oasis obrolan seputar Islam Bersama Ustazah Ajah Isnai di Burhanuddin LC Dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya Oasis hanya di start 102,6 FM Sun FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM Start serasi suara satu kata penumpangnya pasti ya selalu di hati Menggunanya dari studio Satu Latte Dukadu Star FM di Jalan MD Lama Penyembungan Siang Madina Madina siang Selamat siang Dan di formasi pukul 11 lepas 7 waktu Indonesia bagian Barat Sahabat Sar FM seperti biasa Di sini kita hadirkan program acara Oasis Obrolan seputar Islam tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa banget Bersama Ustazah Ajah Isnai di Burhanuddin LC Pastinya dengan topik yang berbeda setiap minggunya dan kali ini kita hadirkan dengan topik yang luar biasa sekali Dengan tema bahaya bitah Dan mau kita sapa dulu nih Sahabat Sar FM ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Umi hari ini Alhamdulillah Ismi juga sehat Alhamdulillah Pastinya kali ini seperti yang Ismi bilang tadi kita mau bahas sesuatu tema yang luar biasa banget tentang bahaya bitah Sepertinya kita tahu nih Sahabat Sar FM bitah ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Benar bukan Umi Benar Dan ini mungkin menjadi sesuatu hal yang membuat kita melakukan sesuatu hal yang buruk ataupun harus ditinggalkan seperti itu Dan mungkin bitah ini gak pernah dilakukan oleh Nabi dan ini hal yang buruk ya Dan ini tidak sesuai dengan sunnah dan juga perintah dari Allah mungkin ya Umi Dan kita pastinya pengen tahu dong ya bahaya dari bitah ini seperti apa Dan mungkin ketika kita melaksanakan bitah ini bahaya untuk kita itu seperti apa gitu Umi Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ismi telah membuka kegiatan kita ini Alhamdulillah Rasulullah SAW pernah bersabda Karena ini adalah serial dari hadis Arba'in ya kita menjelaskan sama-sama tentang buku Al-Wafi Tentang hadis Arba'in dan subhanallah setelah kita bahas ini adalah hadis yang kelima ya tentang bidah ya bahaya bidah Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ya radiyallahu anha Rasulullah SAW pernah bersabda dengan Aisyah sebagai penerima hadis ini Ya Aisyah menyampaikan Artinya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang suatu hal yang sangat penting agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang bidah Ya Artinya Siapa yang Atau barang siapa yang membuat suatu perkara baru Ya perkara baru itu Ini sesuatu yang baru ya Ya sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Ya Mengenai agama Mengenai ajaran agama Ya Yang Tidak ada asalnya Tidak ada dalilnya gitu ya Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Ya Maka Kata Rasulullah SAW Pahuwarod Dia ditolak Jadi Setiap bidah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Berupa ajaran agama itu ditolak oleh Rasulullah SAW Nah Di hadis ini sebenarnya kita mengambil kesimpulan bahwa memang Ya Dalam suatu amal itu ada syarat Ya Dalam suatu amal Itu harus ada syarat sehingga diterima oleh Allah Ya Syarat yang pertama sudah kita jelaskan mungkin di hadis pertama sekali Sebelumnya ya Pertuan pertama tentang Innamal a'amalu bin niyad wa innamalikul limri'in manawa Famangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi Kata Allah Kata Rasulullah SAW Wamangkana dihijratuhu li dunia Awiusi buha Awim raatin yang kehuha Fahijratuhu mahajarailahi Jadi kata Rasulullah SAW Segala sesuatu itu syarat ya Syarat diterimaannya amal itu adalah ikhlas Karena segala sesuatu itu Segala amal itu tergantung kepada niatnya Innamal amal bin niat Kalau niatnya itu Hijrah ini diceritakan tentang hijrah Kalau hijrahnya karena Allah Atau ibadahnya karena Allah Maka itu tentunya Dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya Tapi sebaliknya Kalau ibadahnya itu bukan karena Allah Karena dunia Maka diceritakan karena perempuan Maka dia akan mendapatkan dunia Dan apa yang dia niatkan Sesuai dengan apa yang dia niatkan Sesuai dengan apa yang dia niatkan Dan ini adalah syarat pertama Diterimanya amal ibadah Amal ibadah ini hal yang penting Sesuai dengan apa yang kita sampaikan yang lalu Bahwa Allah itu melihat Mempertimbangkan Allah itu akan menerima ibadah itu Karena Allah saja Karena Allah Tapi kalau karena yang lain Allah tidak akan terima Makanya kita harus berhati-hati Ketika kita beramal Awal Setiap amal itu adalah niat Rukun amal itu adalah niat Yang pertama itu memang benar-benar harus dari niat Ya niat itu Yang kedua adalah Amal itu Sesuai dengan syariat Islam Nah inilah yang tadi Kalau seandainya tidak sesuai dengan syariat Islam Inilah yang disebut dengan Bira Melenceng gitu ya om ya Tidak diterima oleh Allah Makanya disebut Rasulullah SAW Fahuwarat Nah syarat yang kedua ini Juga harus kita perhatikan Bukan hanya niat saja Tapi juga Amal yang kita lakukan ini Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Ajaran Islam Ya Apalah gunanya Seandainya Aku ikhlas karena Allah Ya jadi aku Menggunakan ini Agar ibadahku diterima oleh Allah Contoh Ya Ikhlas kemudian Ibadah itu Agar diterima oleh Allah Kita pakai sesajen Sesajen Contoh ya Ya ini Ini amalku Dan ini sesajen Agar diterima oleh Allah Gak bisa Itu udah Lari dari ini Ya Ini syirik ya kan Syirik ya Kemudian ada yang kita lihat juga Kita juga hati-hati ini Agar ibadah diterima Allah Aku minta bantu Ya kekuburan ini Datang kekuburan Minta bantuan Gitu ya Mengusap-ngusap kuburan Gitu ya Kemudian Minta sama Walaupun memang Syek gitu ya Tapi bukan Sudah ini ya Sudah tiada Tapi kita hanya minta sama Allah Tanpa ada Ini ya Tanpa ada Penghubung Ya Baik itu sudah meninggal Ataupun bahkan kita Minta sama Pepohonan Ya Itu juga syirik Gitu ya Dan Ada contoh yang lain juga Yang memang tidak disyariatkan oleh Islam Itu adalah misalnya Kita Mau pergi haji Misalnya Gak usah orang lain Gak usah ismi Yang deket-deket aja Pergi haji Gitu ya Dari uang korupsi Misalnya Dari uang-uang yang haram Gitu ya Walaupun memang niatnya pergi haji Tapi jangan digunakan Dengan hal-hal yang Tidak dibolehkan Sumbernya yang tidak baik Gitu ya Kemudian Saya mau berinfak Tapi hasil curian Misalnya Itu juga tidak dibenarkan oleh Agama Dan oleh Allah Nah ini Harus kita Pertimbangkan dengan baik Bahwa Sahra diterima amal Bukan hanya ikhlas juga Tapi karena Disyariatkan Bukan hal-hal yang Bidah Memang sih Di haji Nah ini juga Nah itu yang disebutkan Itu sesuatu yang gak ada di jaman dulu Gak ada di jaman dulu Nah ini namanya Bidah Hasanah Gitu ya Kalau seandainya yang memudahkan kita untuk Beribadah Gak kita Gak mungkin di zaman Rasulullah Naik unta Kita kan naik unta Naik unta juga Di sini Kemudian gak mungkin juga Karena Itu hal-hal yang Tidak Dalam nalar Logika kita Gak sesuai Kalau misalnya Memang ada yang mempermudah kita Untuk beribadah Apa salahnya Walaupun memang di zaman Rasulullah Gak ada Gitu yang disebut Deni Bidah Hasanah Bahkan Ada yang Apa namanya Ada dalil-dalil Yang menjelaskan tentang Memang tidak ada di zaman Rasulullah Tapi dilakukan Contohnya Isra Mirat Isra Mirat Ziarah Ziarah juga Ziarah Ziarah ada Di zaman Rasulullah Ziarah ada Gitu ya Rasulullah Menganjurkan kita Ziarah Tapi yang tidak itu adalah Ini tadi apa Isra Mirat Maulid Peringatan ya Di zaman Rasulullah Mana ada Rasulullah hanya Puasa Senin Senin gitu ya Itu dalam rangka Karena memperingati Hari kelahiran Beliau puasa Tapi bukan berarti Bahwa Apa namanya Isra Mirat Dan Maulid Ini hal yang Bidah Yang sesat Tujuan kita Itu kan baik ya Tujuannya Untuk Isra Mirat Untuk Maulid Adalah agar kita Lebih mencintai Rasulullah S.A.W Mengetahui Perjalanan Isra Mirat Betapa Memang Rasulullah S.A.W Ini adalah Makhluk yang Istimewa Bagaimana Rasulullah Dipilih oleh Allah Untuk Isra dan Mirat Itu termasuk Dari Mu'jizat Sekali Cahaya Langsung Memang Dari segi logika Itu tidak Tidak bisa Tidak bisa Dinalar Kalau untuk kita Yang manusia biasa Tidak bisa Dinalar Logika Bisa Tapi itu adalah Kebesaran Allah Nah disinilah Bagaimana Kisah Isra Mirat Ini kita pelajari Kita peringati Tujuannya adalah Untuk Lebih Mempercayai Bahwa Rasulullah S.A.W Itu benar-benar Utusan Allah Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Itu bukan Nafsu Manusia Gitu ya Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Itu adalah Benar-benar Murni Dari ajalan Allah S.W Menjelaskan Hanya Perjalanan Isra Mirat Itu saja Gitu ya Yang kadang Dianggap oleh Orang Sebagian Oh itu Bid'a Gitu ya Bukan Gak ada dulu Peringatan Isra Mirat Di zaman Rasulullah Nah Tujuan daripada Isra Mirat Ini adalah Untuk Itu tadi ya Menjelaskan Betapa Kuasanya Allah Bukan Hanya Apa namanya Membangkitkan Manusia Dikubur Kan banyak ya Orang kafir Tidak percaya Dengan itu Ya Bahwa kekuasaan Kekuasaan Allah Itu ada Gitu ya Tanda-tanda Kebesaran Allah Itu lewat Isra Mirat Itu kan Kebesaran Allah Makanya Subhanallah Asra Bi'abdihi Laylan Maha suci Allah Yang memperjalankan Manusia Suatu malam Dalam surah Isra Ayat 1 Surah Isra Yang menjelaskan Tentang Perjalanan Isra Mirat Rasulullah Itu ada Gitu ya Nah Kita Memperingati Ini Walaupun Sebagian Mengatakan Itu Bida'a Tapi Sebenarnya Ini hal Yang Harus Bukan Ibadah Wajib Memang Tapi Harus Kita Pelajari Agar Lebih Dekat Dengan Rasulullah Manusia Manusia Pilihannya Allah Dan Juga Kita Memahami Betapa Kuasanya Allah Untuk Memperjalankan Hanya Sebitu Saja Langsung Sampai Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dengan Secepat Kilat Langsung Sampai Kemudian Dari Masjidil Aqsa Sampai Kasih Dlatul Mentah Itu Adalah Walaupun Disebut Bukan Dalam Kisah Memperingati Isra Miran Ini Bukan Di zaman Rasulullah Tidak Diperingati Di zaman Kita Diperingati Itu Hal Yang Baik Agar Kita Lebih Dekat Dengan Allah Agar Ketakwaan Kita Lebih Takwa Pada Allah Bahwa Allah Maha Kuasa Kemudian Maulid Peristil Kalau Isra Miran Ini Lagi Kita Peringati Karena Dari Bulan Syaban 27 Rajab Sampai Sekarang Masih Ada Waktu Kita Untuk Kembali Memperingati Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Apa Yang Dijalani Oleh Rasulullah Dari Majidil Haram Ke Majidil Aksam Kemudian Maulid Ini Juga Walaupun Disikapi Itu Bida Tapi Tujuannya Adalah Hal Yang Baik Selama Itu Baik Itulah Yang Disebut Dengan Bida Asanah Agar Sesuatu Yang Baik Itu Lebih Disemarakan Syiar Karena Syiar Ini Juga Termasuk Tujuannya Adalah Agar Kita Lebih Takwa 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 Kepada Allah Siapa Yang Mengagungkan Siapa Yang Bergembira Men Syiarkan Ajaran Islam Termasuk Dari Takwa Takwanya Kita Pada Allah Karena Kita Bangga Dengan Peristiwa Peristiwa Ini Sehingga Kita Bangga Dengan Islam Ketika Kita Bangga Dengan Islam Kebanggaan Kita Inilah Sebagai Salah Satu Yang Akan Kita Persembahkan Nanti Ketika Kita Berhadapan Dengan Allah Oh Bahwa Saya Bangga Dengan Kita Berada Dalam Islam Ini Kita Bangga Bangga Artinya Alhamdulillah Ini Syukur Yang Luar Biasa Bahwa Nikmat Kita Berada Dalam Islam Nikmat Kita Berada Dalam Islam Ini Akan Menjadi Bekal Kita Yang Akan Kita Bawa Menghadap Allah Karena Kita Semua Pasti Akan Menghadap Allah Kalau Yang Pertama Tentang Bidah Sana Yang Kedua Bidah Sesat Dan Ini Juga Harus Kita Perhatikan Dengan Baik Karena Segala Ibadah Itu Juga Harus Kita Perhatikan Syarat-syaratnya Bahwa Syarat Ibadah Itu Yang Diterima Allah Adalah Sesuai Dengan Syariat Islam Nah Kalau Seandainya Bertentangan Dengan Syariat Islam Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Nah Inilah Yang Disebut Dengan Dolalah Bidah Dolalah Bidah Yang Sesat Apa Ya Contohnya Menyertakan Ibadah Itu Dengan Selain Allah Gitu Ya Agar Diterima Kita Ini Aja Gitu Ya Kayak Tentang Sihir Tentang Jimat Gitu Ya Kadang Kita Gunakan Jimat Ini Iya Anak-anak Kecil Biasa Padahal Padahal Ini Sebenarnya Tidak Ada Disama Rasulullah Ada Gelang Hitam Ada Jimat Biar Apa Namanya Ditolak Nah Ini Juga Hal-hal Yang Bidah Tidak Diterima Oleh Allah Kita Sebenarnya Apalah Salahnya Kita Gunakan Ayat Allah Daripada Jimat Jimat Seperti Itu Bahkan Kita Mau Ke Kamar Mandi Kita Pakai Lafaz Allah Setelah Kita Buka Jimat Itu Ternyata Dalamnya Ada Lafaz Allah Kita Pakai Kamar Mandi Gitu Ya Nah Ini Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Islam Dan Ini Kata Allah Dalam Surah Jin Dalam Surah Jin Itu Bahwa Seorang Laki-laki Kata Allah In Inahu Bahkan Ayatnya Artinya Artinya Saja Bahwa Seorang Laki-laki Itu Meminta Bantuan Meminta Bantuan Kepada Laki-laki Dari Jenis Jin Fazaduhum Rahaka Kata Allah Seorang Meminta Bantuan Kepada Jin Maka Allah Akan Sebutkan Fazaduhum Rahaka Allah Akan Menambahkan Kesesatan Apalagi Sekarang Kita Lihat Anak-anak Yang kadang Sakit Dibuat Jimat Bukan Hanya Anak-anak Kadang Yang sudah Gadis Belum Dapat Jodoh Dibuat Jimat Ini Hal Yang Bukan Tidak Ada Di zaman Rasulullah Ini Yang disebut Dengan Balalah Sesat Kenapa Sesat Contohnya Saja Tadi Kita Pakai Mau Di Leher Maupun Dipinggang Kita Pakai Kekampar Mandi Itu Salah Belum Lagi Memang Ketika Kita Mau Beribadah Kita Pakai Jimat Kita Juga Solat Kita Tidak Diterima Ketika Rasulullah Sallam Siapa Yang Mendatangi Dukun Maka Ibadahnya 40 hari 40 malam Tidak Diterima Oleh Oleh Yang Harus Kita Ingatkan Lagi Kadang Kita Tidak Yakin Dengan Takdirnya Allah Minggu Lalu Kita Sudah Jelaskan Tentang Bahwa Seseorang Itu Dikumpulkan Dalam Perut Ibunya Itu 40 hari Nutfah 40 Nutfah Itu Sperma 40 hari Alakak Seguh Gumpal Darah 40 hari Mudul Seguh Gumpal Daging Kemudian Fayursilu Maka Allah Mengirimkan Malaikat Fayam Fuh Fihir Ruh Kemudian Malaikat Meniupkan Ruh Fayu Marbi Arba Kalimatin Kata Rasulullah Sallallam Di hadis Ke Ini kelima Hadis keempat Menjelaskan itu Jadi ada kaitannya Antara hadis Satu Dua Tiga Empat Ada kaitannya Jadi itu tentang Takdir Tentang takdir Bahwa Allah Menuliskan Empat Takdir Rizkinya Ajalnya Takdir Baik Dan buruknya Itu dijelaskan Dalam hadis Yang Lalu kita Sudah bahas Nah takdir ini Allah yang menentukan Jangan kita minta Sama yang lain Yang minta Karena Allah Yang menakdirkan Maka kita harus Mintanya sama Allah Bukan sama yang lain Karena Allah yang Menuliskan Takdir ini Takdirmu Jodohmu Jodohmu Rizkimu Sudah diuntukkan oleh Allah Layakkah kita minta Selain Allah Pertolongan itu Contohnya itu tadi Ciman Minta sama yang lain Agar Agar Dijauhi Agar Tidak ada yang Menyakiti Padahal Di setiap Sholat kita Kita sudah Sebutkan Apa Iyakan Na'budu Waiyakan Astain Kepadamulah kami Meminta Dan kepadamulah kami Minta Pertolongan Gitu ya Kita kadang Menyikapinya Ini adalah Ketika kita Beribadah pada Allah Ya Benar-benar Ibadah Jangan kita minta Kepada yang lain Minta pertolongan Yang lain Tapi minta pertolongan Yang sama Waiyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Kepadamulah kami Menyembah Beribadah Dan kepadamulah kami Minta pertolongan Nah ketika kita Menyembah Allah Maka minta pertolongan Nama Allah Gitu Kalau kita menyembah Maka orang lain Maka minta pertolongan Jangan harapkan Pertolongan Nama Allah Padahal kita berada Di buminya Allah Gitu Yang kalau kita juga Sebutkan Sebenarnya Dalam kehidupan ini Tiga Yang harus Kita tanya Pada diri kita Pertama Untuk siapa Kedua Dari siapa Yang ketiga Milik siapa Untuk siapa Kita Melakukan sesuatu Dari siapa Semua ini Dan milik Siapa Semua ini Kalau kita memang Untuk Allah Maka tidak akan Kecewa Yang kedua Dari Dari siapa Jadi kita tidak Minta yang lain Ini hanya dari Allah Milik siapa Maka kita tidak akan Kecewa Karena ini adalah Milik Kalau misalnya Diambil oleh Allah Yaudah Silahkan ini milik Karena emang ini Titipan Iya Kalau sudah milik Allah Kita pun milik Allah Kita cantik Itu milik Allah Tapi kita diperintahkan Untuk memelihara Pelihara Milik Allah Ini Melihara Niat kita Untuk apa kita Gitu ya Gitu ya Ismi Jadi Apa sebenarnya Bahaya Daripada Bidah ini Gitu ya Apa Tidak sesuai Dengan ajaran Islam Atau tidak sesuai Dengan ajaran Allah Maka bahayanya Yang pertama adalah Yang Tentunya Kita akan Tidak diterima Amal kita Ya Pertama bahayanya Amalan kita itu Tidak diterima Oleh Allah Karena syarat Ibadah Itu bukan hanya Ikhlas Tapi juga sesuai Dengan syariat Islam Yang kedua Ya Kenapa tidak diterima Itu tadi sudah Kita jelaskan Yang kedua adalah Tidak akan mendapat Syafaat Dari Rasulullah Nah kalau kita Bercerita Tentang syafaat Ya Bahwa Ya Dengan kita Melaksanakan Perbuatan Kebaikan Ya Berarti kita Berada dalam Rombongannya Rasulullah S.A.W. Ya Ketika kita Memperbanyak Salawat kita Kepada Rasulullah Ya Kita termasuk dari Rombongannya Rasulullah S.A.W. Jadi kalau Kita beramal Kebaikan Ikhlas sama Allah Dan sesuai Ajaran Islam Itu juga termasuk Kita sebagai Rombongannya Rasulullah S.A.W. Karena setiap Rombongannya Rasulullah S.A.W. Itu termasuk Dari Orang-orang Yang berbuat Kebaikan Ya Karena sesuai Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W. Ya Siapa yang Ya Man ahdasa Itu tadi ya Man ahdasa Fi amrina Ya Laisalahu Laisamin Fawwaran Itu tadi Kemudian Ya Dengan Kita mendapat Syafaat Ya Syafaat ini Banyak ya Bukan hanya Syafaat Rasulullah S.A.W. Kemudian Syafaat Al-Quran Ketika kita Banyak membaca Al-Quran Al-Quran itu Jadi Syafaat Buat kita Dan menjadi Korin Ya Jangan Kira bahwa Ketika kita Membaca Al-Quran Hanya sebatas Membaca saja Tidak kita Artinya Berteman Dengan Al-Quran Korin ya Korin itu Artinya Berteman Dan ketika kita Berteman Dengan Al-Quran Al-Quran akan Memberikan Syafaat Untuk kita Jangan lupa Bahwa Ketika kita Nanti Di alam Barzakh Ya Bacaan Al-Quran Ini Bacaan Berapa Banyak Ketika kita Membaca Al-Quran Itu Maka Itu akan Menyinari Alam Barzakh Kita Dengan Al-Quran Dan dia Akan Al-Quran Ini Akan Menyelamatkan Kita Nantinya Karena kita Sudah bersahabat Dengan Al-Quran Maka Al-Quran Ini Yang akan Menjawab Menjawab Apa Apa Saja Pertanyaan Malaikat Untuk kita Ya Subhanallah Jadi Al-Quran Ini Juga Termasuk Dari Syafian Yang Memberi Syafaat Untuk Kita Bukan Rasulullah Saja Tapi Juga Ada Yang Luar Biasa Ketika Ismi Mendapatkan Teman Teman Ini Juga Akan Memberikan Syafaat Untuk Kita Kalau Dia Teman Yang Baik Maka Rasulullah Perintahkan Untuk Kita Untuk Berteman Dengan Orang Yang Baik Pandai Besi Dia Akan Kecipratan Apinya Kalau Kita Berteman Dengan Penjual Minyak Wangi Maka Kita Akan Kecipratan Wanginya Nah Begitulah Rasulullah Sampai Kan Kita Harus Memilih Teman Karena Teman Inilah Yang Akan Merubah Atau Mengubah Kita Nantinya Bahkan Keseharian Kita Pun Diperintahkan Untuk Itu Sangat Disayangkan Kalau Seandainya Kita Berteman Dengan Orang Yang Jarang Sholat Maka Kita Akan Terbawa Dengan Ketularan Mungkin Ismi Pernah Merasakan Hal Itu Kalau Kita Berteman Dengan Orang Yang Tidak Baik Maka Ketularan Tidak Baiknya Makanya Kita Harus Berteman Kepada Orang Yang Baik Sehingga Dia Memberikan Shafat Maksudnya Shafat Gimana Misalnya Ismi Kalau Ismi Masuk Surga Ismi Akan Panggil Imana Ustazah Isna Yang Dulu Pernah Bersama Saya Mengisi Di Star FM Ya Allah Dimana Dia Ya Allah Itu Bisa Ismi Tarik Saya Ke Surga Termasuk Dari Shafat Yang Luar Biasa Mudah Kita Saling Menarik Nah Ini Tujuan Luar Biasa Kenapa Kita Harus Berteman Dengan Yang Baik Makanya Rasulullah Sebutkan Ya Ataupun Mungkin Kita Pernah Mendengarkan Lagu Tumbuh Hati Ya Tumbuh Hati Penyakit Hati Obat Hati Obat Hati Itu Adalah Berteman Dengan Orang Yang Baik Orang Orang Yang Soleh Itu Salah Satunya Bukan Hanya Baca Al-Quran Bukan Hanya Sholat Malam Bukan Hanya Puasa Tapi Berteman Dengan Orang Yang Baik Menjadi Obat Hati Kita Agar Kita Tidak Melenceng Sana Melenceng Sini Ketika Kita Berteman Dengan Orang Yang Tidak Baik Berkumpul Dengan Orang Yang Tidak Baik Maka Keseluruhan Akhlak Kita Sesuai Dengan Akhlak Teman Kita Oh Dia Temannya Siapa Pantas Ternyata Dia Kalau Seandainya Teman Yang Baik Oh Dia Kan Temannya Orang Ini Jadi Ketika Ismi Berteman Pasti Lihat Oh Ismi Temannya Orang Orang Baik Nah Ini Syafaat Syafaat Rasulullah Ini Termasuk Bagi Orang Orang Yang Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Rasulullah Bagi Orang Orang Yang Sering Berbuat Bidah Dan Yang Terakhir Ismi Bahwa Bahaya Daripada Bidah Ini Adalah Dia Tidak Apa Tidak Akan Mendapatkan Minuman Dari Telaganya Rasulullah Sayasalam Ya Bukan Bukan Hanya Telaga Masuk Surga Susah Susah Apalagi Mendapatkan Telaganya Rasulullah Itu Pasti Di Surga Ada Telaganya Telaga Al-Kausar Telaga Yang Disediakan Bagi Para Pengikutnya Rasulullah Sayasalam Jadi Artinya Dari Ciri Ini Dari Bahaya Bahaya Ini Bahaya Yang Ketiga Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Orang Yang Bidah Itu Orang Yang Melakukan Sesuatu Yang Bukan Disyariatkan Dalam Islam Ya Dan Tidak Disyariatkan Bukan Berarti Pesawat Itu Tidak Disyariatkan Tapi Itu Memudahkan Syariat Sesuatu Yang Memang Dilarang Oleh Allah Sesuatu Yang Memang Dibenci Oleh Allah Nah Inilah Yang Dilarang Kita Untuk Melakukannya Inilah Yang Bidah Ini Artinya Tidak Mendapatkan Telaganya Rasulullah Itu artinya Bukan dari Rombongannya Rasulullah Itu artinya Nah Dari sini Hadis ini Menjelaskan Ketiga Bahaya-bahaya Ini Menjadi Cameng Untuk kita Menjadi Pelindung Untuk kita Agar kita Senantiasa Ber Apa namanya Menjadikan Berhati-hati Berhati-hati Tentang Bahaya-bahaya Ini Ya Luar biasa Ketika kita Melaksanakan Perintah Allah Itu akan Diterima Hanya Dua Sarat Saja Ikhlas Dan Sesuai Dengan Syariat Islam Kalau tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Ya Walaupun Kita ikhlas Ya Itu tidak Akan Diterima Oleh Allah Nah Subhanallah Beberapa Ya Hadis Yang disampaikan Oleh Rasulullah Saya Salam Dari Dari Buku Ya Al-Wafi Ini Baik Yang pertama Kita jelaskan Tentang Ikhlas Yang kedua Tentang Rukun Agama Yang kedua Rukun Agama Itu adalah Islam Iman Dan Ihsan Nah Ini akan Keterkaitannya Adalah Ketika kita Melakukan Ibadah Karena Allah Ikhlas Karena Allah Ya Kita akan Harus Memahami Ihsan Enta Abudallah Haka Naka Tarahu Fa'ilam Takun Tarahu Fa'innahu Ya Rukun Kita beribadah Karena Allah Kita beribadah Seakan-akan Melihat Allah Kalaupun Kita tidak Melihat Allah Kita pasti Akan Dilihat Amin Allah Dan Nanti Masih Kita bahas Kembali Tentang Bita Ini Dan Kita Mau Jadah Sebentar Sawa Sarafem Tetap Di 126 FM Di program Acara Oasis Tentunya Toko Nikmah Menjual berbagai pakaian wanita Seperti gamis Baju atasan Dan bawahan Dan tidak hanya itu Toko Nikmah juga menjual pakaian anak-anak Harganya murah Dan terjangkau Langsung ke tokonya aja Biar lebih puas Lokasinya Di lintas barat penyabungan Samping Bang Sumut Lintas Barat Untuk pemesanan Atau mau tanya-tanya Bisa langsung Melalui nomor Whatsapp Di 0812 631 8373 Atau Di 0812 6275 6500 Bisa juga nih Kepoin di Instagramnya Di Etigma Dot Store Gas langsung ke tokonya Sekarang juga 126 Diri dari bid'ah ini Pertama yang harus kita Ketahui bahwa bid'ah ini Adalah hal-hal yang Sesuatu yang Perbuatan yang sesat yang memang harus kita Jauhi ya, kita hindari Sebagai seorang muslim Nah, cara menghindarinya pertama adalah Kita berpegang teguh pada Al-Quran Dan hadisnya Rasulullah SAW Harus kita perhatikan Bahwa Bid'ah ini adalah Hal-hal yang memang selalu Ada dalam hidup kita dan harus kita hindari Cara menghindarinya itu Berpegang teguh pada Al-Quran, artinya Kita memahami apapun yang Ada kita lakukan sesuai Dengan ajarannya Allah lewat Al-Quran Karena Pada bantang kita adalah Al-Quran Kadang kita gunakan Ikrarkan bahwa Al-Quran adalah Sebagai kecil Anak-anak kecil Biasanya gitu ya Sebagai sumber Padahal ini sebenarnya Tidak ada Sumber dengan Rasulullah SAW Ada gelang hitam Jadi kita Apakah ada dalam Al-Quran Apa namanya Apakah tidak Kalau memang tidak ada Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran Maka kita tahu Dari hadisnya Rasulullah SAW Karena hadis ini juga termasuk Penjelas Al-Quran Kalau tidak ada hal-hal yang Yang berhubungan dengan hukum Dalam Al-Quran Maka kita perhatikan Hadis-hadis yang mengenai itu Kadang kita Tidak menghindari Tidak Melihat Kita beramal dengan Hadis-hadis yang sohe Kita beramal dengan Hadis-hadis yang do'if Contoh Ya Bahkan Kita melakukan Ibadah pun Ya Walaupun memang Ibadah itu baik Tapi kita juga Harus perhatikan Apakah ibadah tersebut Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW Banyak sekali saya Mau puasa ini Puasa itu Padahal tidak ada Anjuran Rasulullah SAW Puasa 1-10 Raja Misalnya Puasa 1-10 Syaban Padahal itu tidak ada Dalilnya Jadi juga harus kita perhatikan Jangan kita melakukan Ibadah dengan sia-sia Iya Ibadah Puasa Capek-capek Tapi ternyata Tidak ada hadis Yang menjelaskan itu Bahkan ada yang mengatakan Oh puasa 1-10 Raja itu Bisa Apa Bisa masuk surga Dengan 1 bintu Enak sekali Kalau seandainya Kita puasa aja Tinggal puasa Raja aja Contoh ya Ada sesuatu yang kadang Tidak ada dalilnya Nah ini yang harus kita perhatikan Kita berpegang pada hadis-hadis Rasul Kita berpegang kepada Al-Quran Itu yang pertama harus Ini Makanya kita harus perbanyak Baca Al-Quran Bukan membacanya saja Tapi kita memahami Kita lihat artinya Baca Al-Quran Sambil Memahami Lewat baca artinya Sayang sekali Kita membaca Al-Quran Seperti membaca Baca buku Bahasa Inggris Yang kita tidak tahu Artinya Kita baca Aja Gak ngerti Apa yang Dibilangin Sayang Sayang sekali Kecuali orang-orang Yang ngepaham Dengan bahasa Arab Dia gak mesti Dia gak mesti Lihat Terjemahan Tapi dia paham Artinya Makanya kita diperintahkan Untuk memahami Bahasa Arab Pelajarin Bahasa Arab Nah yang kedua adalah Menerapkan Sunnah-sunnah Rasul Ya Baik Sunnah itu Individu Ataupun sunnah itu Berjamaah Ya Contohnya Secara pribadi Sunnahnya apa Ya Banyak sunnah yang dilakukan Oleh Rasulullah Contoh Sunnah hari Jumat Ya kan Ngapain Membersihkan diri Bercelak Potong kuku Itu juga termasuk Sunnah Rasul Gitu ya Kemudian Berpakaian wangi Yang bagi orang Yang pergi Jumat Misalnya Sunnah Rasul Apa Baca surah Al-Kahfi Di Di Apa Hari Jumat Itu kan ada Ya itu sunnah-sunnah Ada yang bilang Baca yang ini Baca yang itu Padi Sohinya adalah Surah Al-Kahfi Ya Di setiap Jumat Nah Nah ini juga Harus kita pahami Kemudian yang kedua Selain itu juga Sunnah-sunnah yang lain Ya Makanya sendal Dengan kaki kanan dulu Gitu ya Banyak sekali Ketika Mandi Misalnya ya Ya Mandi Mandi kanan dulu Baru kiri Ya Bukan kiri Dulu baru kanan Ataupun kepala dulu Sehingga Banyak orang yang sakit Stroke Gara-gara sering Mandi kepala dulu Saja ismi Nah ini sunnah yang Mendukung Sebenarnya Setiap sunnah yang Kita lakukan Itu adalah Tujuannya Untuk diri kita Ya Gak ada Rasul bilang Oh orang yang melakukan Sunnah yang mengikuti Sunnah ini Untukku Enggak Iya Tapi untuk Kita sendiri Ya Kemudian Allah pun Apa Memerintahkan segala Sesuatu itu adalah Untuk kita Bukan untuk Allah kan Allah Mau kita ibadah Mau Enggak 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 Jadi Cara Agar kita menjauhi Bid'ah yang kedua Adalah kita Melakukan Sunnah-sunnah Rasul Ya sesuai dengan Sunnahnya Ya sehingga Kita terbiasa Kalau kita terbiasa Ya melakukan Sunnah-sunnah Rasul Maka kita juga Termasuk Orang-orang Yang dalam Apa tadi Dalam Apa Dalam Rumbungannya Rasulullah Yang mendapat syafat Oleh Rasulullah Ya Jangan lupa Perbanyak Salawat ya Terutama di Di apa Hari Jumat ini Yang ketiga adalah Memperhatikan Perintah Allah Dan Menjauhi larangannya Perintah Allah itu Yang mana Banyak sekali Ya Kita Sholat Puasa Ya Kemudian Perintah-perintah itu Tadi sudah kita Sampaikan bahwa Perintah segala Perintah itu Untuk kita Hal-hal yang baik Ya Dan Menjauhi segala Larangan Larangan itu Ada hal yang buruk Untuk kita Kenapa dilarang oleh Allah Karena buruk Gak baik Untuk kita Allah melarang Kita makan babi Itu karena buruk Untuk kita Allah melarang kita Makan anjing Misalnya Itu juga buruk Memakan Apa Ular Misalnya Gak Gak ada Manfaat Untuk kita Contoh ya Itu ya Jadi segala sesuatu itu Baik Perintah Allah Maupun larangannya Itu adalah Agar kita Menjauh dari Hal-hal yang buruk Terutama Tentang beda Yang keempat adalah Kita selalu Mengantisipasi Segala sesuatu Amalan Kita antisipasi Ini bidah dulu Makanya kita harus Belajar Oh Ini perkara bidah Atau tidak Jadi kita Antisipasi Dengan Membaca Apa bacaan Yang harus kita Ini amalan Misalnya ya Ini amalan nih Ismi Ismi ditawarin Amalan Kalau Ismi nanti Melakukannya ini Maka akan dijauhi Baca ini Berapa kali Nanti gini Contoh Contoh ya Nah Itu kalau dari Segi logika Gak masuk Di akal Contoh ya Dari segi logika Nah hal-hal yang itu Sebenarnya itulah Cara kita Mengantisipasi Ini perbuatan Apa gimana Bisa diterima Allah Gak ini Apakah ini perbuatan Yang sesuai syarihan Gak Biasanya Masuk di akal Gitu ya Masa sih kita hanya Puasa saja Bisa masuk surga Misalnya Atau dengan Ini kita Diharamkan dengan Diharamkan dengan Neraka Misalnya Itu kan Nah itu contohnya Dan yang terakhir adalah Cara kita untuk Menghindari Bina ini Memperbanyak doa kita Ya Allah Yang membolak-balikkan hati Kuatkan hati kami Dengan ketaatan padamu Karena milik Semata Milik hati Kenapa Muqalib Karena Kenapa Hati itu disebut Dengan Kolbun Kolbun itu yang Berbolak-balik Jadi kalau kita Misalnya sering berdoa Ya Allah Tetapkan hati kami Istiqamahkan hati kami Dengan Dengan Keimanan pada Allah Ketaatan pada Allah Maka hati kita tetap Ya Namanya doa ya Doa ini Kata Rasulullah S.A.W Silahul mu'min Senjata orang mu'min Ya Sudah kita berusaha Dengan baik Sudah Sekuat tenaga kita Sudah Berusaha ya Bekerja dengan baik Maka Akhirnya adalah Doa Ya Allah Tetapkan hatiku ini Dengan ketaatan padamu Jangan dibolak-balikan Ya Hari ini Kita bilang A Besok bisa kita bilang B Ya Gitu Hati-hati dengan ini Ya Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang senantiasa Menjaga Amalan kita Sesuai dengan syariat Allah Dan ikhlas karena Allah Dan mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang mendapat syafaat dari Rasulullah Saya salam Allah Masalli Ada Sayyidina Muhammad Wa ada Adi Sayyidina Muhammad Usikumu Nafsi Bitaqallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Untuk Khusaja Ajayis Ini Dan mungkin Sahabat Sar FM Sesuatu ilmu yang Penting Buat kita bersama Ya Untuk saling Belajar Menghindari diri Dari Bid'ah Karena memang Bahaya Bid'ah itu Luar biasa Karena tidak sesuai Dengan aturan Al-Quran Sunnah Nabi Pastinya Dapat menjerumuskan Kita ke sesuatu Hal yang tidak baik Sahabat Sar FM Semoga kita terhindar Dari halal ini Dan Sudah dijelaskan juga Tadi dari Umi Bagaimana jenis-jenis Bid'ah Bid'ah yang Baik Dan Bid'ah yang Buruk Dan pastinya nih Sahabat Sar FM Sudah dijelaskan juga Dari Usajah Isteni Untuk Cara menghindarinya Sahabat Sar FM Terima kasih Buat kamu semuanya Yang sudah Mempersamai kita Di program acara Oasis Pastinya di minggu berikutnya Semoga kita masih bisa Bertemu Pastinya dengan topik Ataupun tema yang Menarik Tentunya Di setiap Pukul 11 Sampai jam 12 Di setiap hari Jumat Terima kasih Sahabat Sar FM Waktunya kita pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Horas